Saya penasaran dengan roadmap pendidikan seperti apa yang hendak Pak Prabowo berikan ketika Pak Prabowo berkuasa. Pendidikan tidak boleh hanya orang kaya yang punya akses, saya sangat sependapat. Di Universitas Pertahanan, begitu saya masuk, saya bikin 4 fakultas baru S1 dan kita buka pendaftaran hanya dengan persyaratan akademis. Tidak ada rekomendasi-rekomendasi, tidak ada anaknya siapa bayar berapa, Anda boleh cek di Universitas Pertahanan. Tidak ada uang pangkal, tidak ada apa-apa. Ini yang kita terapkan. Saya sangat setuju. Dan itu komitmen saya, saya akan berjuang sekeras tenaga untuk semua Universitas Negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Itu masalahnya adalah masalah keyakinan ideologi. Saya percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana disitu pasal ekonomi yang menurut saya kunci daripada transformasi bangsa itu adalah pasal 33. Dimana pasal 33 itu jelas, perekonomian kita disusun atas dasar azaz kekeluargaan. Kemudian juga dalam ayat 2-nya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang terakhir, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Termasuk pendidikan. Jadi, dan kalau anda lihat 17 program saya coba dilihat, salah satu yang terpenting kalau dilihat dari segi pendidikan, roadmap yang anda cari, sangat jelas disitu. Makan siang untuk semua anak Indonesia. Di sekolah, di pesantren, di sekolah swasta dan negeri, di usia dini, karena dengan gizi yang baik, dia bisa menempuh pendidikan yang baik. Dia bisa belajar dengan baik, dia tidak membebani orang tuanya. Orang tuanya tenang, dia akan diberi makan dengan gizi, kita akan hilangkan stunting, kita akan hilangkan kurang gizi. Itu pendidikan, roadmap saya pendidikan. Kemudian, anda lihat, saya juga tadi 17 program prioritas. Disitu menaikin gaji guru. Menaikin gaji guru, itu roadmap. Kualitas pendidikan diperbaiki, kemudian kita bisa memberi kualitas hidup yang baik. Kemudian disitu juga masalah pendidikan. Saya ingin bentuk sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Sekarang ada sekolah-sekolah unggul hanya di beberapa provinsi. Kita turunkan ke kabupaten. Kita sudah hitung, ini pendidikan benar. Pendidikan adalah kunci lompatan kita untuk menjadi negara maju. Saya kira itu dari saya di bidang roadmap pendidikan.